Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus, Pasal 12 Allah mengutus anaknya Lalu, Yesus memakai perumpamaan untuk mengajar orang banyak. Ia berkata kepada mereka, Ada seseorang yang membuka kebun anggur. Kemudian ia membangun pagar di sekeliling kebun itu, menggali lubang tempat pemerasan anggur, dan membangun menara. Sesudah itu, ia menyewakan kebun itu kepada beberapa petani dan melakukan perjalanan jauh. Ketika musim panen tiba, ia menyuruh pelayannya pergi kepada petani-petani itu untuk mengambil beberapa bagian dari hasil kebun anggurnya. Tetapi, para petani itu menangkap pelayan tersebut, lalu memukulinya. Mereka mengusir pelayan itu dan tidak memberikan apa-apa kepadanya. Kemudian pemilik kebun itu menyuruh pelayan yang lain kepada mereka. Mereka memukul kepalanya dan memperlakukannya dengan tidak hormat. Pemilik kebun itu pun menyuruh pelayannya yang lain, tetapi petani-petani itu membunuhnya. Lalu, ia menyuruh pelayan-pelayannya yang lain lagi untuk menemui petani-petani itu. Tetapi, sebagian dari mereka dipukuli, dan ada pula yang dibunuh. Orang itu hanya memiliki satu orang lagi yang dapat dikirimnya untuk menemui petani-petani itu, yaitu anaknya sendiri. Ia sangat mengasihi anaknya itu, tetapi ia harus mengutusnya kepada petani-petani itu, sebab pikirnya, petani-petani itu pasti akan menghormati anakku. Tetapi, para petani itu membuat rencana di antara mereka sendiri. Orang ini adalah ahli warisnya, ayo kita bunuh dia, supaya kebun ini menjadi milik kita. Lalu mereka pun menangkap anak itu, membunuhnya dan membuang mayatnya keluar dari kebun anggur itu. Jadi, apa yang akan dilakukan pemilih kebun anggur itu? Pemilih kebun anggur itu akan datang dan membunuh petani-petani itu, lalu menyewakan kebun anggurnya kepada para petani yang lain. Kamu tentu pernah membaca bagian ini dalam kitab suci. Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru. Inilah perbuatan Tuhan, dan perbuatannya sungguh ajaib bagi kita. Ketika para pemimpin Yahudi mendengar perumpamaan ini, mereka tahu bahwa perumpamaan itu adalah tentang mereka. Maka, mereka mencari cara untuk menangkap Yesus. Tetapi, karena mereka takut kepada orang banyak, mereka pun pergi meninggalkannya. Pemimpin Yahudi berusaha menjebak Yesus. Kemudian, para pemimpin Yahudi menyuruh beberapa orang farisi dan orang-orang dari kelompok Herodian menemui Yesus. Mereka ingin menjebak dia dengan perkataannya sendiri. Maka, mereka pun berkata kepadanya, Guru, kami tahu, engkau adalah orang yang jujur dan tidak peduli terhadap penilaian orang lain. Engkau juga tidak memandang kedudukan seseorang. Tetapi, mengajarkan jalan Tuhan dalam kebenaran. Jadi, sekarang katakanlah kepada kami, Bolehkah kami membayar pajak kepada Kaisar? Yesus mengetahui bahwa mereka hanya pura-pura bertanya. Maka, ia balik bertanya kepada mereka, Mengapa kamu berusaha menjebak aku dengan perkataanku sendiri? Bawakan uang logam satu dinar kepada aku, agar aku melihatnya. Lalu, mereka memberikan sekeping uang logam kepada Yesus. Maka, ia bertanya kepada mereka, Gambar dan nama siapakah yang ada pada uang logam ini? Mereka pun menjawab, Gambar dan tulisan Kaisar. Kata Yesus lagi kepada mereka, Berikanlah kepada Kaisar apa yang menjadi milik Kaisar, dan berikanlah kepada Allah apa yang menjadi milik Allah. Maka, mereka pun terheran-heran atas jawaban itu. Beberapa orang saduki berusaha menjebak Yesus. Kemudian, beberapa orang dari golongan saduki, yaitu mereka yang tidak mempercayai adanya kebangkitan orang mati, bertanya kepada Yesus. Guru, Musa menulis bahwa jika ada seorang laki-laki yang meninggal tanpa mempunyai anak, saudara dari orang itu harus mengambil jandanya sebagai istri, supaya ia meneruskan keturunan bagi saudaranya. Nah, ada tujuh orang bersaudara. Saudara yang pertama menikah, tetapi kemudian ia meninggal tanpa mempunyai anak. Maka saudara yang kedua menikahi perempuan itu. Tetapi, ia juga meninggal tanpa mempunyai anak. Hal yang sama terjadi pada saudara yang ketiga. Ketujuh saudara itu menikahi perempuan itu, tetapi mereka semua meninggal tanpa mempunyai anak dengannya. Akhirnya, perempuan itu pun meninggal juga. Ketujuh bersaudara itu telah kawin dengan perempuan itu. Jadi, saat orang-orang mati dibangkitkan, menjadi istri siapakah perempuan itu? Yesus menjawab, Pikiranmu sesat, karena kamu tidak mengerti apa yang dikatakan kitab suci dan tidak mengenal kuasa Allah. Ketika orang-orang bangkit dari kematian, mereka tidak menikah atau dinikahkan. Semua orang akan seperti para malaikat di surga. Tentu kamu telah membaca apa yang dikatakan Allah tentang orang-orang yang bangkit dari kematian. Kitab Musa menuliskan tentang semak yang terbakar itu. Dan Allah berfirman kepada Musa, Akulah Allah Abraham, Allah Isaac, dan Allah Yaakub. Ia bukanlah Allah orang mati, tetapi Allah orang yang hidup. Kamu benar-benar sesat. Perintah mana yang terpenting? Salah satu dari guru-guru Taurat datang kepada Yesus. Ia mendengar Yesus berdebat dengan orang-orang saduki dan farisi. Ia melihat bahwa Yesus menjawab mereka dengan baik. Maka ia bertanya kepadanya, Dari semua perintah Allah, manakah yang terpenting? Yesus menjawab, Perintah yang terpenting adalah, Dengarkanlah hai orang-orang Israel, Tuhan Allah kita itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan seluruh hatimu, dengan seluruh jiwamu, dengan seluruh pikiranmu, dan dengan seluruh kekuatanmu. Perintah terpenting yang kedua adalah, Kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Kedua perintah ini adalah perintah yang terpenting. Lalu, guru Taurat itu berkata kepada Yesus, Engkau benar guru. Engkau dengan benar mengatakan bahwa hanya ada satu Allah, dan tidak ada Allah lain kecuali dia. Dan mengasihi Allah dengan seluruh hati, dengan seluruh pikiran, dan dengan seluruh kekuatan, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri, adalah lebih penting daripada semua kurban bakaran, dan kurban-kurban yang diperintahkan kepada kita. Yesus melihat orang itu dan menjawabnya dengan bijaksana. Ia berkata kepadanya, Engkau dekat dengan kerajaan Allah. Dan sesudah itu, tidak ada lagi yang berani bertanya kepadanya. Mesias, anak Daud, atau Tuhan dari Daud? Suatu kali Yesus mengajar di pelataran baik Allah, ia bertanya, Mengapa guru-guru Taurat mengatakan bahwa Mesias yang dijanjikan adalah anak Daud? Dengan pertolongan roh kudus, Daud sendiri mengatakan, Tuhan Allah berkata kepada Tuhanku, Duduklah di sebelah kananku, dan aku akan membuat musuh-musuhmu taklu kepadamu. Daud menyebut Kristus sebagai Tuhan. Jadi bagaimana mungkin Kristus adalah anak Daud? Dan orang banyak pun senang mendengarkan Yesus. Yesus mengecam guru Taurat. Yesus melanjutkan pengajarannya. Ia berkata-kata, Hati-hatilah terhadap guru-guru Taurat yang suka berjalan-jalan dengan jubah panjang dan senang dihormati orang di pasar. Mereka suka duduk di tempat-tempat terhormat, di rumah ibadat, dan di tempat-tempat kehormatan, di pesta-pesta. Mereka merampas rumah-rumah para janda dan berusaha terlihat baik dengan memanjatkan doa yang panjang-panjang. Allah akan menghukum mereka dengan sangat berat. Persembahan sejati. Yesus duduk di dekat kotak persembahan di baik Allah dan mengamati bagaimana orang-orang memasukkan uang ke dalam kotak itu. Banyak orang kaya yang memasukkan uang dalam jumlah besar. Kemudian, seorang janda miskin memasukkan dua keping uang logam yang nilainya hanya sebesar satu duit. Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, Janda miskin ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke kotak persembahan. Orang-orang itu memberikan persembahan dari kelebihannya, tetapi janda miskin itu memberikan semua uang yang dimilikinya, yaitu seluruh uang yang ia perlukan untuk biaya hidupnya.